Hai guys, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Seperti pasangan El Rumi dan Sifahaju yang tadi malam main tenis bareng. Lebih tepatnya tengah malam lah ya bukan malam lagi. Soalnya udah malam banget mereka main tenisnya. Mungkin emang nungguin selesai syuting dulu. Selesai syuting langsung olahraga. Tuh ada Haris juga. Buat yang sering julid kenapa Haris selalu ada. Please lah guys Haris udah mau nikah. Baru kemarin ngelamar Hafiza temannya Sifah juga. Jadi kalau Sifah sering bareng sama Haris ya wajarlah. Mereka tiap hari syuting bareng. Circle-nya juga sama. Pacarnya Haris juga teman Sifah. Kadang greget liat komen netizen yang selalu overthinking tiap liat Haris sama Sifah. Tuh para calon pengantin lagi ngobrol. El Rumi gak bisa ikut nimbrung di obrolan ini karena dia belum ngelamar Sifah. Ini obrolan khusus cowok yang udah ngelamar pacarnya aja. Oke lanjut ke tenis lagi guys. Tadi malam ada Al Ghazali dan Alisa juga loh. Gemes banget kakak adik main bawa pacar masing-masing. Sayang gak ada Dultisa juga. Gak cuma Al dan Alisa. Ada BK sahabat tercintanya Sifah juga tadi malam yang ikut main tenis bareng. Jadi lengkap ya Sifah tadi malam bisa main bareng teman sembari pacaran. Soalnya Sifah susah banget ada waktu kosong. Jadi harus pintar-pintar bagi waktu. Ini aja tumben banget El dan Sifah muncul di hari Selasa. Biasanya muncul di akhir pekan aja. Ini lucu banget El dan Haris dapat hukuman push up karena kalah sama Al Ghazali. By the way El dan Sifah gak ada buat story sendiri ya tadi malam kalau lagi bareng. Ini aja untung ada temannya yang storyin. Kalau gak ada yang buat story. Gak akan ada yang tau mereka lagi bareng gini. Jadi kebayang pasti banyak banget momen mereka bareng. Tapi gak dispil aja. Nah ini kemarin video Sifah yang dipost karian make up artis yang kerja bareng Sifah kemarin guys. Ada foto dan videonya Sifah. Dan langsung di komen sama El saking gemesnya liat pacarnya secantik ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.